Buku terkenal Buku terlaku dan sesuai sampai hari ini Pikiran adalah segalanya Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa Terutama jika dikombinasikan Dengan rancangan kehidupan yang jelas Atau tujuan utama yang pasti Kepercayaan dan ketekunan dalam melakukan tindakan Manusia yang sukses dalam kehidupan Rata-rata tahu rumus itu Bahwa kita memang bisa mengubah hidup kita Hanya melalui kekuatan pikiran Ketika Anda mulai memikirkan tujuan hidup Anda Maka Anda akan melihat bahwa Kesuksesan dimulai dari pikiran Anda Menurut Napoleon Hill Kesuksesan datang kepada mereka Yang sadar akan kesuksesan Serta kegagalan juga akan datang Kepada mereka yang membiarkan diri mereka Sadar akan kegagalan Anda harus bisa memilih Dan menyadari Sadar sukses dan sadar gagal Dua-duanya berasal dari satu sumber yang sama Yaitu pikiran Anda sendiri Salah satu pemikir Paling terkenal pada masanya Dan juga salah satu bapak industri otomotif Di Amerika Serikat Henry Ford Pernah berkata bahwa Salah satu kunci keberhasilannya adalah Mengetahui dengan jelas Apa yang dia inginkan Otak kita akan menjadi semacam magnet Yang menarik pikiran dominan Untuk diingat Dan ketika kita telah dengan jelas Menentukan tujuan hidup kita Dan percaya penuh pada tujuan-tujuan itu Kita akan melihat semua sumber daya Yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini Seperti sumber daya manusia Dan mereka yang akan membantu kita Keadaan, keuangan Dan kekuatan-kekuatan lainnya Seolah-olah semua hal tersebut Datang secara alami kepada kita Seperti magnet Jika kamu berpikir kamu bisa Maka kamu benar Dan jika kamu berpikir kamu tidak bisa Maka kamu juga benar Henry Ford Berpikir adalah salah satu pekerjaan tersulit Dalam hidup kita Oleh karena itulah Sangat sedikit sekali orang yang ingin menggunakan otak mereka Untuk berpikir Itulah sebabnya buku Napoleon Hill Dimulai dengan kata Berpikir Dan menjadi kaya Think and grow rich Anda harus terbiasa melatih otak Anda Untuk terus belajar dan berpikir Karena otak kita memang dirancang Untuk menerima Dan memproses informasi Untuk mempelajari hal-hal baru Kekuatan untuk berpikir Adalah dasar kehidupan Dan peradaban Jika kita tidak berani berpikir Dan mencoba melakukan sesuatu Di luar apa yang telah kita kuasai Sejauh ini Maka kita tidak akan pernah tumbuh Kita tidak akan pernah bisa Merancang hidup kita Terkadang Kita akan bertanya pada diri sendiri Dapatkah saya melakukan segalanya Dan mencapai semua rancangan kehidupan Yang telah saya tetapkan Jika Anda berpikir Anda kalah Maka itu akan terjadi Jika Anda berpikir Anda tidak berani Maka Anda tidak akan berani Jika Anda ingin menang Tapi Anda pikir Anda tidak bisa menang Hampir bisa dipastikan Anda tidak akan menang Jadi semuanya akan tergantung Pada kondisi pikiran Anda Berhati-hatilah dengan apa yang Anda berikan Makna pada rancangan Atau rancangan hidup Anda Karena itu akan menciptakan efek baik Atau buruk padanya Berhati-hatilah dengan pikiran Anda Selalu percaya bahwa Sesuatu yang indah akan terjadi Keajaiban selalu terjadi setiap hari Selalu percaya bahwa Anda dapat Merancang hidup Anda sendiri Dan Anda percaya bahwa Anda mampu Dan Anda layak untuk mencapainya Perjuangan dalam hidup Tidak selalu mendekati orang-orang Yang lebih kuat atau lebih cepat Tetapi Cepat atau lambat Orang yang memenangkan permainan dalam hidup Adalah seseorang yang berpikir Bahwa dia bisa Terima kasih telah menonton!